selamat datang di channel Deka 8000 bersama saya Surya disini ya di video kali ini saya tidak membahas mengenai motif-motifan motor ya atau membahas masalah mobil cuman hari ini saya membahas tentang permainan tentang game nya game yang baru yang namanya Jojo website-nya di Jojo.fun jadi video ini saya buat karena banyak saya membaca di Jojo official group ya untuk komunitas seluruh dunia dan juga di Jojo official group Indonesia itu banyak bertanya bagaimana cara memulai untuk main game Jojo ini dan gitu ya jadi sebenarnya gamenya ini belum diluncurkan mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan lah jadi sekarang masih masa persiapan ya kalau di apa namanya kodi crypto itu apa istilahnya ya roadmap nya itu baru masuk ke fase kedua ya masa pertama kemarin sudah lewat karena masuk fase kedua ya jadi langsung aja apa yang perlu dipersiapkan jika tidak ingin bermain di game Jojo ini Oke yang pertama adalah siapkan saja dananya dulu ya modalnya modal ini pun banyak yang bertanya berapa banyak modalnya untuk berapa banyak modalnya itu tergantung dari ininya kawan-kawan kemampuan kawan-kawan seperti itu ya jadi kalau misalkan adanya yang makin banyak semakin bagus sebenarnya gitu kan cuman kalau misalkan minimalis bisa juga terus how bagaimana pertama-tama tentu kawan-kawan harus punya yang namanya walet ya walet crypto itu biasanya sih yang paling sering dipakai ada dua ya ini namanya terus walet seperti yang saya pakai ini ya seperti ini tampilannya ini terus walet ataupun metamex saya sekarang menunjukkan yang bagaimana cara pakai transfer walet aja ya Nah sebelum masuk ke Jojo dulu jangan lupa isi saldonya dulu ya saldonya itu ini yang smart chain ini yang warna hitam ini ya jadi isi dulu pakai BNB lalu habis itu beli koin Jojo Nah itu kontra smart kontraknya nanti saya taruh di kolom deskripsi ini soalnya banyak banget yang bingung mencari yang mana sih smart kontraknya si Jojo karena banyak tidak ditemukan terus ada yang mirip-mirip namanya Jojo cuman logonya bukan si ayam gitu kan Nah begitu sudah ngisi BNB lalu di convert ke Jojo nah lalu kita masuk ke ininya ke website-nya Jojo dari mana masuknya nah ini ada tulisan di apps yang di bawah seperti ini lalu ketik disini Jojo dot fan Jojo dot eh sebentar dot fan Oke kayak gitu aja oke nah ini jangan lupa ada logonya si ethereum kita ganti pakai Smart Chain ya habis itu ini ada di sini kawan-kawan kita baca silakan ini segala macam keterangan mengenai si Jojo ini cuman akan bisa baca sendiri ya kita langsung aja langsung ke intinya lalu masuk ke enter aplikasi nah ini seperti ini nanti menurut-menurut maaf jaringannya ini saya sudah bookmark jadi dengan langsung masuk kerja kemudian sebentar konek nah setelah itu konek walet ya paling atas teror sebentar cek lagi masuk konek walet trust walet konek ya jika sudah konek nah nanti akan kelihatan di sini ya kan ini saya udah dapat ini 51,55 dollar ya kan terus ini celjo saya ya kan terus ini namanya pool ya di sini tempat kita nyari uang ya play to armnya di sini terus di sini nah ini juga ada uangnya juga baru $10 di sini untuk Jojo bonti di sini ada baru 0,4 dollar dan sini Jojo body bisa nggak punya masih 0 ya kalau kawan-kawan yang punya dana terbatas ya mungkin sekitar ya bisa dibilang satu jutaan ya satu juta rupiah ya paling nggak itu saran saya saran saya ke setelah daftar segala macam pokoknya ya langsung aja setelah beli BNB lalu ke Jojo itu ya langsung masuk aja di NFT market ini nah ini banyak banget dijual di sini jari aja langsung yang child-nya anaknya ini bentuknya kayak gini kayak ini contohnya Jojo child ya terus di sini lagi ada mana lagi mana lagi ini Jojo child nah ini ada ini ngebit ini ya ada $8 mulai startnya dan segala macam ya tapi kalau tidak suka auction ngebit itu apa ya lalang ya kalau nggak suka bisa langsung menuju ke market ini nah di market ini bukan bisa langsung beli dengan harga pas tanpa tawar menawar ya Nah apa yang diperhatikan pada saat membeli si Jojo child ini ya nomor satu yang paling sangat sangat harus diperhatikan adalah hashrate kita klik aja contohnya aja ya nomor 137 Jojo child ini harganya kalau kan kan ngebit sekarang itu dapat 70,35 dollar ya yang harus perhatikan adalah si hashrate ini ini 208 untuk apa fungsinya ntar setrengin lagi ya jadi itu yang bersatu dilihat semakin besar nilai hashrate semakin bagus cuman biasanya semakin besar hashratenya harganya pun semakin mahal biasanya jadi kalau 200 sudah oke lah ya ini 200 lah minim biar enak gitu ya Nah ini kontrol lagi ke bawah ini propertiesnya dia nanti aja konten dipahami nanti dan ini adalah dua orang tuanya ya dan ini yang sudah kita menawar si Jojo ini Jojo nomor 137 Jojo child ini ya Nah sekarang saya tunjukkan terus apa hubungannya nanti hashrate yang gede tadi ke kenapa semakin gede hashrate semakin bagus nah hubungannya di sini tiap seribu mining hashrate per 24 jam kawan-kawan mendapatkan 3,9886 dollar ya per seribu jadi kalau kawan-kawan 200 ya maka seperlimanya berarti kan seperlima dari 3,9 nah kawan-kawan baginya 3,9 bagi 5 nah itulah dapatnya selama perhari kalau kawan-kawan bisa dapat 5 5 biji Jojo child tadi maka genap seribu kan angkaplah 208 x 5 berarti udah 1000 1000 berapa 8 x 5 8 x 5 40 berarti 1040 kawan-kawan anda punya berarti sehari dapat 3,9 8 dolar untuk saat ini ya itu itu fungsinya ya itu jadi semakin besar hashrate nya maka semakin bagus semakin cepat nanti kawan-kawan dapat dikuang ya itu dulu dulu untuk yang pertama ya untuk nextnya saya bikin di video kedua aja biar nggak terlalu panjang jadi itu intinya oke ya udah terima kasih kita ketemu lagi nanti di video selamat menikmati selamat menikmati